Indonesia hari ini diwarnai dengan sebuah skandal, skandal itu terjadi di dunia kesehatan. Terjadi di Kuala Namu di Medan ketika sebuah klinik kimia farma mendeteksi COVID-19 dengan alat yang sudah dipakai. Itu adalah skandal yang sangat-sangat membahayakan. Sebetulnya peristiwa yang seperti itu bukan pertama kalinya terjadi. Di Puskesmas Brau di Kalimantan Timur ada juga jual beli surat keterangan positif atau negatif COVID-19 dengan harga Rp300.000. Harian Kompas beberapa waktu lalu juga pernah menulis bagaimana masker-masker palsu itu kemudian juga diedarkan. Ada juga skandal bagaimana warga negara India yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta bisa lolos tanpa karantina asal membayar dengan sejumlah uang. Uangnya berkisar 6 juta, 6,5 juta sampai 7 juta. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini? Sejarah ketika pandemi flu Spanyol hal-hal demikian juga pernah terjadi. Bagaimana orang mencoba memanfaatkan penderitaan orang untuk memetik keuntungan dirinya sendiri. Dalam perspektif yang lebih luas mengutip kepada apa yang dikatakan oleh almarhum Romoheri Priyono yang sedang terjadi adalah pembusukan di negeri ini. Ini adalah praktek-praktek korupsi yang selama ini betul-betul menghancurkan bagaimana relasi-relasi antar manusia. Orang kadang-kadang karena keterdesakan ekonomi kemudian memanfaatkan segala cara. Memang orang-orang harus survive, harus bisa mengakali keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi langkah-langkah yang dikerjakan dengan memanfaatkan barang-barang palsu, dengan menjual surat-surat palsu, dengan meloloskan orang yang berpotensi berbahaya, tentunya ini adalah langkah-langkah yang tidak bisa dibenarkan. Dalam bahasa Orde Baru, mungkin ini adalah sebuah subversi terhadap kondisi keadaan masyarakat. Apa yang terjadi? Kadang-kadang semuanya orang sudah menganggap situasinya menjadi normal, orang kemudian toleran terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian cenderung pengawasannya kemudian melemah, dan ini berbahaya bagi pengendalian COVID-19 di tanah air. Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk menindak secara tegas siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang karena perbuatannya bisa membahayakan kesehatan dan masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri, tindakan hukum harus bisa memberikan efek jerah kepada siapapun, apakah kepada orang-orang yang berada di lapangan, ataukah kepada korporasi-korporasi besar yang mencoba memanfaatkan keadaan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa tindakan hukum, tanpa pengawasan, fenomena-fenomena berbahaya di dunia kesehatan, ini bisa menihilkan semua upaya pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 di tanah air. Jangan sampai peristiwa di India terjadi di Indonesia. Tanpa pengawasan yang ketat, bayangan-bayangan India bukan tidak mungkin terjadi di tanah air. Terima kasih telah menonton!